Halo selamat pagi sore siang malam kawan saya akan sedikit membahas masalah metrik metrik kepel kuning ini merupakan produk paling bungsu paling terakhir ya di set top box yang yang menarik ada beberapa yang menarik di metrik ini produk ini dari bentuk kemasan sangat kecil malah bisa masuk di kantong jaket ya ini kemasannya dari plastik cukup kelihatan mewah kawan-kawan ini Pak posuplanya memakai eksternal tegangan 5V jack DC biasa jadi temen-temen nggak kesulitan kalau nanti ada masalah di posupply ini yang menarik posupply di luar ini yang saya sukai salah satunya karena kebanyakan set-top box atau receiver digital kebanyakan yang rusaknya di bagian posupply jadi kalau posupply di luar ya simpel kita tinggal beli lagi posupply dengan tegangan yang sama kawan otomatis kalau misalkan posupply internal ya temen-temen harus minimal bisa nyolder untuk ganti posupply dari pengalaman kebanyakan memang produk-produk dari produk-produk digital sekarang kebanyakan SMP for supply yang sering bermasalah sering rusak ini temen-temen dalamnya seperti ini ada beberapa yang menarik di dalamnya yang memang saya suka dengan produk ini saya membahas disini secara hardware ya temen-temen nanti kalau misalkan secara software udah banyak review dari yang lain cuman secara hardware nih seperti ini ternyata dalamnya sama aja sama receiver farabola gitu kalau sama set-top box yang lain saya kurang begitu paham yang lain seperti apa ya karena saya baru coba yang ini aja dari luar kayaknya kebutuhannya ya complete nih nah ini nih yang saya suka ini ini tuner UHF nya ada output ya kawan-kawan ada output RF nya jadi nanti ini bisa disambung ke pesawat televisi di luar yang lain nah ini nih yang saya suka nih ada buzzernya ini nanti ketika dapat sinyal kalau lagi nyeke nih ada ini jadi kita harus enggak harus terus melhatiin monitor ini prosesor saya suka banget ini salah satunya buzzer itu yang saya suka jadi ketika kita pointing atau tracking sinyal kita enggak usah fokus ke monitor nanti akan terdengar suara ya ketika dapat lock sinyal saya enggak tahu di set-top box lain Apakah ada fitur seperti ini ini sama ya dalemannya sama resiper-resiper resiper parabola ini bagian force regulatornya bagian e-prom nya prosesor sama aja sebetulnya cuman yang membedakan cuman di tuner aja mungkin kalau di resiper parabola tunernya tuner frekuensi lebih tinggi ya enggak tahu lima giga atau berapa ya sudah lupa ini bikin tuner receiver digital sama dalemannya sama saya rasa nih tantangan buat teman-teman yang jago ngoprek saya yakin ini bisa dirubah jadi set-top box buat UHF dari resiper digital dengan merubah tuner menerima terus kalau bisa misalkan nanti di prosesornya sama tinggal di flash e-prom ya udah jadi set-top box jadi resiper eh resiper bisa dibikin buat set-top box resiper digital ini sama dalam aja isinya sama cuman isi softwarenya aja yang beda ini bagian e-prom e-prom tinggal di flash ulang sebetulnya sama aja ya sama Apple sama enggak ada bedanya ini non-metric ya yang receiver digitalnya non-metric ini bagian buat input tombol sama jadi kalau yang harga-harga 200-san sekitar 200-san kayaknya nah produk-produknya sih sama aja dalemannya cuman saya tumpuk 200-san sama aja saya pikir dalamnya cuman tampilan-tampilannya yang beda tergantung distributornya permintaan display seperti apa saya rasa dalemnya sama aja seperti ini jadi jangan harap teman-teman yang masih di kisaran harga 150-200-300 bisa mendapatkan hardware yang berbeda saya rasa sama aja cuman di fitur menu mungkin nanti ada sedikit-sedikit berbeda ini coba teman-teman kalau misalkan beli set-top box cari yang outputnya ada output RF nya karena ini bermanfaat banget teman-teman bisa menguatkan sinyal dari antena ya saya udah saya coba ketika ketika saya ngambil out dari set-top box ke antena TV sama langsung dari antena ke antena TV lebih bagus dari ngambil dari output set-top box ada penguatan sedikit lah minimal 10 persenan mungkin ada peningkatan kualitas sinyal mudah-mudahan ini menjadikan referensi buat teman-teman untuk pembelian receiver untuk review sisi software penggunaan udah banyak lah yang review karena saya enggak berani nge-review karena saya belum pernah pakai coba resip eh eh STB yang lain ya merk lain jadi saya enggak berani apakah ini lebih enak lebih bagus kualitasnya bagus saya belum berani di eksekusi itu cuman secara hardware ya saya sering melihat bongkar-bongkar nya bongkar-bongkar receiver digital memang sama seperti ini ini yang paling saya suka ini ada eh post-supply nya eksternal 5V jadi kalau ada masalah di post-supply ya tinggal beli aja simple mungkin demikian teman-teman nanti setelah saya paham betul menengah kekurangan kelemahan dari metrik Apple ini secara penggunaan secara software nanti akan saya share juga teman-teman Oke demikian teman-teman sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh